Banjir yang merendam wilayah Kampung Arus, Cawang, Jakarta Timur sudah surut. Warga membersihkan sisa lumpur di rumah dan di jalanan. Warga Kampung Arus, Cawang, Jakarta Timur membersihkan lumpur di dalam rumah mereka pasca banjir tadi pagi. Dengan alat seadanya, warga mulai membersihkan tumpukan lumpur setinggi 30 cm di jalan permukiman warga. Warga berharap pihak lurahan mau menurunkan petugas PPSU untuk membantu mereka membersihkan sisa lumpur setiap kawasan ini diterjang banjir. Kayak ini aneh lah, bantuan kerja bakti gitu, dari atas lah. Ini kan udah nggak ada bantuan lagi, paling warga-warga doang sekitar yang bergini. Kayak warga-warga sini doang, setempat. Dan juga kalau dapet kaya sumbangan itu, kita juga belum inilah ya, semenjak dari dua tahun kebelakang itu belum sampai lah. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter mengenangi permukiman di RW2 Kampung Arus, Cawang, Jakarta Timur minggu pagi. Banjir akibat meluapnya Kaliciruung karena air kiriman dari kawasan hulu akibat tingginya curah hujan. Luapan Kaliciruung juga merendam permukiman warga di Kebun Pala, Jatinegara pada minggu pagi. Warga harus mengevakuasi harta benda termasuk sepeda motor agar tidak terendam banjir. Warga berharap segera mendapat bantuan seperti obat-obatan dan makanan siap saji. Dampak dari hujan dan banjir kiriman di Jakarta juga membuat puluhan kubik sampah menempuk di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat pada minggu pagi. Pulang petugas dari UPK Badan Air Provinsi DKI Jakarta dan tiga unit alat berat dikerahkan untuk membersihkan sampah yang menumpuk. Dari Jakarta, tim Liputan AI News melaporkan.